Halo, salam salam teman-teman, salam sehat selalu dimanapun kalian berada teman-teman, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan salam Jepangku Jepang Indonesia teman-teman, malam ini Trismeta ingin mengupas tentang ikan Jepang yang terkena sakit sisik nanas ya sisik nanas itu sangat ganas ya dan 80% kalau ikan Jepang kena sakit sisik nanas hampir tidak bisa tertolong ya tapi ada juga yang bisa tertolong sekitar 20% itu pun butuh kesabaran dan ketelitian dari si perawat ikan Jepang tersebut nah Trismeta ini mengalami 4 kali kehilangan ikan Jepang ya ini ikan Jepang keempat yang terkena sakit sisik nanas padahal Trismeta sudah membersihkan air pada wadah atau toplesnya dengan rutin setiap seminggu sekali pakai larutan dan ketapang pula, pakai garam ikan ya tetapi tetap terkena juga sisik nanas dari pakannya pun untuk saat ini karena kondisi masih sulit Trismeta hanya menggunakan pelet ikan dan cacing beku ya dan kalau kutu air, kalau Trismeta ada rezeki baru bisa beli kutu air untuk selingannya sebagai pakan hidup nah ini yang kadang Trismeta bingung apakah gara-gara Trismeta tinggal mengutip ke Jogja beberapa bulan lalu hingga 3 minggu terus air pada wadah atau toplesnya kotor mungkin itu, titik awal terjadinya sakit sisik nanas nah ini Trismeta ingin kasih lihat ikan Jepang Trismeta yang mengalami sisik nanas ikan Jepang yang keempat silahkan disimak nah inilah teman-teman ikan Jepang keempat Trismeta ya dari jenis hot moon yang terkenal sakit sisik nanas kasihan sekali proses meninggal dunianya jengking seperti ini posisinya teman-teman nah ini Trismeta udah coba badan obatin dengan obat biru dan gara-gara ikan nyata Tuhan berkendak lain jadi sisik nanas itu benar-benar sangat-sangat fatal ya sangat-sangat menakutkan ya ya untuk para pencipta ikan Jepang Trismeta Jepang di Indonesia ya nah inilah yang kadang-kadang kita bingung ya dengan teknik pengobatannya dengan teknik perawatannya airnya, wadahnya, melapakannya kita udah jaga tapi tetap aja bisa terserang sakit sisik nanas kita sudah jemur ikan Jepangnya agar bisa segar, sehat, nyata kita bisa menolong juga teman-teman nah itulah kalau kita mengalami ikan Jepang yang kena sakit sisik nanas kita harus pasrah juga ikhlaskan teman-teman bagi pun kita sudah mencoba untuk mengobatinya karena hingga saat ini hanya 20% bisa sembuh ikan Jepang yang terkena sakit sisik nanas itu pun butuh ketekunan, kesabaran, dan ketelitian dari pencipta ikan Jepang, penggara ikan Jepang tersebut dalam proses pengobatan dan perapi ikan Jepangnya tapi kita tidak tega kalau melihat ikan Jepang yang kita terapi berhari-hari belum ada perubahan dari segi fisiknya kita harus ikhlaskan teman-teman tetap semangat tetap jaga rawat ikan Jepang kita sebaik mungkin sebisa kita meskipun apabila kita mengalami ikan Jepang yang terkena sakit sisik nanas nah inilah teman-teman konten sederhana di kris beta liputan tentang ikan keempat kris beta yang mengalami sakit sisik nanas hingga meninggal seperti ini tetap semangat salam Jepangku, Jepang Indonesia terima kasih sampai jumpa konten berikut kris beta